Terkait keputusan pemerintah Kota Jambi membatasi pembelian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 liter per truk Guna mengatasi kemacetan karena antrean oleh kendaraan roda 6 atau truk di sejumlah SPBU di Kota Jambi belakangan ini Dimana Pemkot Jambi bersama pihak terkait telah melakukan rapat koordinasi beberapa waktu lalu Dimana rapat ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan Dalam kesempatan tersebut Putra Absor juga memberikan masukan kepada pemerintah Kota Jambi terkait jadwal mobil-mobil truk saat membeli solar Dengan tujuan menghindari penumpukan di SPBU Dirinya juga meminta Pemkot Jambi untuk memperhatikan sistem pengisian BBM dan benar-benar mengecek standar tangki truk yang akan mengisi BBM Serta mendahulukan masyarakat Kota Jambi Dirinya juga menduturkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi Dalam mengatasi kemacetan akibat antrean BBM jenis solar di SPBU oleh mobil-mobil truk tersebut Termasuk disitu kepolisian juga, di SPBU juga Malangkali telah dilakukan kesempatan tentang pembatasan-pembatasan itu Memang saya hadir sebentar Dan saya disitu memberikan beberapa masukan Salah satunya memang kita minta jadwal mobil batubara itu Jadi tidak bisa bertumpuk seperti itu Jadi diminta jadwal Itu saya rasa sudah dibuat sama pemerintah kota Yang kedua sistem pengisiannya Jadi memang harus benar-benarnya pihak SPBU mengecek Kayakkan tangki-tangki batubara itu bisa standar atau tidak Nah yang ketiga yang paling utama itu Saya minta memang kemarin masukkan saya didahulukan masyarakat Kota Jambi khususnya Karena ketika memang itu padat Ketika masyarakat Kota Jambi mengisi bahan padat atau terpis